Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Faturah Talmah Karamin Para alim ulama Para Dewan pengasuh Wakil pengasuh Afila Kain Haji Ahmad Subhanamin MCMH Dewan Asadid Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Santri Putri dan Santri Putra Yang saya berdatkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada malam hari ini Kita semua masih diberikan kesehatan Masih diberikan kesempatan Masih diberikan hidayah Masih diberikan hidayah Dari Allah sehingga kita semua bisa hadir Bisa berkumpul Bisa bersilaturahmi Dalam rangka memperingati maulid nabi Maulid nabi yang peringatan ini setiap tahun dirayakan Setiap tahun diperingati Sehingga maulid nabi ini menjadi maulid dan peringatan musimah Setiap tahun kita mengadakan maulid nabi Salawat dan salam Mudah-mudahan Dengan kehadiran kita Yang tadi diawali dengan salawat Membuktikan bahwa kita semua memang betul-betul cinta kepada nabi Semoga dengan kehadiran kita ini sebagai bukti Cinta kita kepada nabi Dan kita berharap betul Kita telah mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekitar dua minggu yang lalu saya ditelepon oleh wakil pengasuh Yang kebetulan teman saya sendiri Diundang diminta untuk hadir di perlihatan maulid nabi Sebagai teman tidak mungkin saya menolak Tidak mungkin saya menolak dengan alasan kegiatan apapun Dan pertemuan saya dengan akhirnya Ustadz Ahmad Syukran ini Seperti reoni Karena sudah lama sekali tidak ketemu Terakhir ketemu mungkin 2015 Kalau tidak salah di Sidor Jawa Sampai sekarang sekarang sudah 2009 Jadi cukup lama Eh 2019 bukan 2009 Jadi cukup lama Karena saya sendiri di Jogja juga baru Saya baru menjadi orang Jogja 4 bulan yang lalu Setelah perjalanan panjang Dari kota ke kota dari pulau ke pulau Jadi saya itu sudah lebih 15 tahun tidak lebaran di kampung halaman Kalau tadi dikatakan saya dilahirkan di Lamongan Memang akhirnya memang di Lamongan Tetapi sejak kecil kemudian merantau Belajar dari pondok ke pondok Dari lulus MI Kemudian di Jogja Satu pindah oleh sejak pom Kemudian di Jogja Dari Batang Pindah ke Bajan Masin Pindah ke Makassar Pindah ke Surabaya Dan terakhir Di Jepang Jadi perjalanan yang cukup panjang Semuanya itu dalam rangka Mencari ilmu Makanya saya sampai saat ini Juga masih santri Makanya tadi ketika dipanggil Ke Haji itu Masih Jauh sekali Karena kia itu harus punya pondok Kia itu harus punya pondok Pada malam hari ini Kehadiran kita Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Peringatan ini adalah Peringatan yang mungkin Kesikian kalinya Yang kita ikuti Kalau kita Lahirnya tahun 90-an Berarti sekitar 20 kali Kita memperingati Maulid Nabi Setiap maulid Nabi Selalu ada penceramah Selalu ada Ada kiai Ada ustadz Ada mubaleh Yang memberikan Tau siap Untuk membangkitkan Giro kita Membangkitkan Gairah kita Membangkitkan Semangat kita Untuk meneladani Sosok Nabi Yang paling spesial Kenapa paling spesial? Karena Nabi Muhammad Ini adalah Nabi Yang diturunkan Yang dilahirkan Sebagai Nabi Yang terakhir Nabi yang terakhir Nabi yang paling istimewa Dan paling spesial Itu sebabnya Karena Nabi yang sangat spesial Maka Seringkali Nabi Muhammad Itu disebut Sebagai Sayyidul Ambiya Pemimpin Para Nabi Nabi yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W Nabi kita Yang kita panggungi Adalah Nabi Pemimpin Para Nabi Itu sebabnya Karena beliau Adalah Pemimpin Para Nabi Maka Punya Kewenatan Dan punya tanggung jawab Yang besar sekali Kalau Nabi-Nabi Sebelumnya Diutus Menjadi Nabi Menyampaikan Risalah Kepada Kaunnya Yang terbalas Ada yang dikirim Bebani Israel Tetapi Nabi Muhammad Tidak seperti itu Nabi Muhammad Nabi yang spesial Dikutus Sebagai Nabi Dikutus Sebagai Rasul Untuk seluruh Umat manusia Dimukabuni Itu sebabnya Nabi Muhammad S.A.W Adalah Sosok Yang paling Dikabuni Sosok Ideal Yang disebut Oleh ulama Sebagai Al-Insan Al-Kamir Sosok Ideal Yang patut Dicontoh Dipeladani Dan diikuti Itulah Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Malam ini Kita memperingati Seperti Malam Tahun Yang lalu Yang menjadi Pertanyaan Apakah Dengan Peringatan ini Bisa membangkitkan Rasa Cinta kita Kepada Nabi Atau Semakin Membangkitkan Semangat kita Dalam Mengikuti Sunan Nabi Atau Justru Sebaliknya Setiap kali Pencerama Selalu Memberikan Motivasi Untuk Meladari Nabi Karena Nabi Sosok Keladan Yang Tidak ada Kurangnya Sedikitpun Tidak ada Kurangnya Sedikitpun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Nabi Yang Sangat Sangat Peduli Dengan Umatnya Itu Sebabnya Dalam Salah Satu Riwayat Hadis Kita Semua Ini Yang Ada Di Muka Bumi Sebagai Umat Akhir Zaman Termasuk Umat Yang Sangat Sangat Dirindukan Oleh Nabi Imam Anas Bin Malik Dan Diriwayatkan Oleh Imam Malik Dalam Al-Muattah Satu Hadis Menerangkan Bahwa Suatu Ketika Nabi Berziaroh Ke Makam Bagi Setelah Berziaroh Kemudian Bersantai Duduk Bersama Para Sohabat Kemudian Beliau Mengatakan Saya Rindu Kepada Saudara Saudaraku Kata Sahabat Ya Rasulullah Bukankah Kami Ini Saudara Saudaraku Kata Nabi Bukan Kalian Ini Bukan Saudara Saudaraku Tetapi Sahabat Terus Siapa Yang Rasul Bermaksud Dengan Saudara Saudara Itu Kata Nabi Mereka Adalah Orang Yang Tidak Melihatku Tetapi Dia Mengimani Dan Itu Adalah Kita Semua Itu Sebabnya Kita Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Sebagai Umat Nabi Muhammad Assalamuala 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 Yang Paling Dirindukan Oleh Nabi Apakah Kita Juga Rindu Kepada Nabi Apakah Kita Rindu Kepada Nabi Itu Yang Menjadi Pertanyaan Orang Yang Rindu Orang Yang Rindu Orang Yang Cinta Kepada Nabi Mesti Harus Ada Buktinya Kalau Anak Muda Biasanya Cinta Tidak Membutuhkan Alasan Betul Tetapi Cinta Harus Menisayakan Adanya Bukti Cinta Tanpa Bukti Itu Adalah Cinta Palsu Begitu Juga Cinta Kita Kepada Nabi Begitu Cinta Kita Kepada Nabi Tanpa Adanya Bukti Pengakuan Cinta Itu Adalah Palsu Semoga Kehadiran Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Mendengarkan Solawat Persolawat Dan Menghadiri Peringatan Oleh Nabi Ini Bagian Dari Putih Sehingga Dengan Bukti Itu Kita Bisa Berharap Kita Bisa Mengharapkan Syafaat Beliau Ketika Kita Sudah Masuk Pada Dimensi Lain Di Akhirat Kenapa Itu Penting Karena Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Masih Hidup Adalah Sosok Yang Menjadi Problem Solving Sebagai Penyelesai Masalah Semua Masalah Kalau Sama Nabi Selesai Sehingga Sosok Sentral Yang Bisa Membangun Peragaman Itu Sebabnya Nabi Wafat Tidak Menindalkan Harta Bunda Nabi Meninggalkan Para Sahabat Tidak Dengan Harta Kekayaan Bahkan Kekayaan Istrinya Yang Begitu Banyak Digunakan Untuk Berdakwah Sehingga Pada Akhir Hayatnya Nabi Ketika Wafat Tidak Meninggalkan Harta Spesial Itu Nabi Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Hanya Dua Yang Pertama Yaitu Ilmu Ilmu Ini Yang Membedakan Antara Orang Yang Mulia Dan Yang Tidak Mulia Orang Yang Terhormat Dan Tidak Terhormat Itu Dengan Ilmu Ilmu Itu Dengan Cara Sahabat Yang Begitu Banyak Khalifah Yang Sangat Terkenal Itu Dibandingkan Dengan Sahabat Abu Lerah Hadisnya Jauh Sekali Bidah Bahkan Kalau Dibanding Hadis Yang Direwati Oleh Abu Lerah Itu Masih Lebih Banyak Daripada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Istri Nabi Sendiri Yaitu Sayyid Aisyah Apalagi Kalau Dibanding Dengan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Usman Dan Sayyidina Adi Sahabat Abu Lerah Jauh Lebih Banyak Riwayat Yang Diterima Kenapa Karena Sahabat Abu Lerah Adalah Sahabat Yang Sering Sekali Persamaan Sehingga Hadis Itu Didapatkan Oleh Sahabat Abu Lerah Begitu Banyak 4.000 Sekian Hadis Banyak Sekali Akan Tetapi Kalau Dibanding Dengan Riwayat Yang Diriwayatkan Oleh Sayyidina Ali Radiyallahu Yang Yang Mantunya Kanjir Nabi Sendiri Itu Jauh Sekaligian Karena Kedekatan Abu Mureylo Kepada Nabi Maka Ilmunya Dan Hadisnya Paling Paling Tetapi Tidak Bisa Dibandingkan Meskipun Abu Mureylo Hadisnya Banyak Dibandingkan Dengan Sayyidina Ali Karena Kata Nabi Pintu Ilmu Itu Ada Di Sayyidina Ali Pondok Mesantren Yang Ada Di Indonesia Ini Adalah Lembaga Pendidikan Yang Memproduksi Calon-calon Ulama Sehingga Orang Yang Berilmu Orang Yang Mendapatkan Ilmu Melalui Lembaga Pendidikan Seperti Pondok Ini Itu Adalah Pewaris Pewaris Nabi Dan Calon-calon Orang Yang Terhormat Sebabnya Pada Malam Hari Ini Saya Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Terhormat Orang-orang Yang Terlibat Dengan Dunia Keilmuan Orang-orang Yang Calon Mewarisi Wirosa Dari Nabi Bapak Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Karena Ilmu Ini Penting Maka Kemudian Sahabat Tabiin 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 Semuanya Berusaha Untuk Menghiasi Dirinya Dengan Ilmu Orang Yang Dikatakan Oleh Ulama Orang Yang Berilmu Orang Yang Berilmu Tetapi Fasik Itu Masih Lebih Utama Ketimbang Orang Yang Ahli Ibadah Tetapi Tanpa Ilmu Bukan Berarti Kemudian Kita Dimotivasi Menjadi Orang Fasik Bukan Ini Dalam Rangka Untuk Membandingkan Orang Yang Berilmu Dan Yang Tidak Berilmu Orang Yang Beribadah Siang Malam Tetapi Ibadah Yang Tidak Dilandasi Dengan Ilmu Maka Nilainya Adalah Nur Di Hadapan Allah Subhanallah Itu Sebabnya Kita Setiap Hari Setiap Saat Selalu Memanfaatkan Waktu Kita Untuk Mencari Ilmu Orang Yang Sudah Dalam Proses Mencari Ilmu Itu Mulia Karena Setiap Langkahnya Setiap Gerak Gerak Itu Bisa Memberikan Keberkahan Pada Pada Malam Hari Pendiri Pesantren Dengan Niat Yang Mulia Dengan Niat Yang Terhormat Dengan Niat Yang Sangat Agung Sehingga Kita Bisa Mengambil 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 Ilmu Mengambil Berkah Di Tempat Yang Mulia Ini Semua Majlis Ilmu Yang Sejak Awal Sampai Akhir Akan Mendatangkan Keberkahan Baik Mendatangkan Keberkahan Kepada Penuntut Ilmunya Kepada Pengelolanya Kepada Muasisnya Dan Orang-orang Yang Ikut Menghidupkan Kegiatan Keilmuan Di Pohda Pusantren Ini Ma'as Surah Muslimin Rahim Allah Bapak Ibu Yang Dikuliakan Oleh Allah Kalau Berbicara Ilmu Tidak Selesai Semalam Tidak Selesai Semalam Karena Ilmu Itu Tidak Ada Batasnya Kalau Jinjang Pendidikan Ada Batasnya Orang Bisa Sekolah SD SMP SMA Setelah Selesai SMA Mau Kuliah S1 S2 S3 Itu Jinjang Pendidikan Formal Tapi Menuntut Ilmu Tidak Selesai Menuntut Ilmu Tidak Selesai Dengan Orang Yang Sudah Mendapatkan Ijazah S3 Dengan Gelarnya Doktor Menuntut Ilmu Itu Sepanjang Masa Menuntut Ilmu Dari Masa Kanak Kanak Sampai Dewasa Dan Sampai Akhir Hayat Itu Tugas Kita Tugas Kita Makanya Saya Sampai Sekarang Juga Masih Statusnya Menjadi Santri Santri Orang Yang Selalu Mencari Keperkaan Ilmu Para Kiai Para Ustadz Dan Orang Orang Yang Bisa Memberikan Pengetahuan Kepada Itu Karena Keutamaan Ilmu Itulah Ulama Ulama Dulu Rela Ber Rela Melakukan Perjalanan Jauh Untuk Mendapatkan Ilmu Dan Proses Dalam Menuntut Ilmu Yang Panjang Sehingga Tidak Heran Kalau Dulu Orang Yang Mondok Orang Yang Mondok Keluar Dari Mondok Pasti Jadi Kiai Dulu Iya Dulu Orang Yang Mondok Di Pesantren Yang Terkenal Di Pesantren Yang Didirikan Oleh Muasis Yang Mukhlisin Yang Ikhlas Yang Niatnya Tulus Untuk Menyebarkan Islam Keluar Dari Pondok Pasti Jadi Jadi Bulu Sekarang Santri Di Indonesia Ini Itu Jumlanya Sampai Saat Ini Jata Di Pondok Itu Sekitar 22 Juta Santri Kalau Itu Keluar Semua Jadi Kiai Semua Maka Tidak Ada Orang Indonesia Yang Bulu Tidak Ada Orang Indonesia Yang Dalam Kegelapan Tidak Ada Karena Semuanya Bisa Menyalurkan Dan Bertransformasikan Keimuannya Tapi Sayangnya Fakta Membuktikan Memang Tidak Seperti Itu Fakta Membuktikan Tidak Semua Yang Mondok Yang Nyantri Itu Keluar Kemudian Jadi Kiai Kenapa Karena Memang Menjadi Kiai Tidak Mudah Kiai Bisa Mendirikan Kondol Seperti Ini Itu Tidak Mudah Butuh Proses Yang Panjang Baik Secara Intelektual Keilmuan Maupun Secara Espiritua Dan Itu Prosesnya Pasti Sangat Panjang Tanpa Proses Itu Tidak Mungkin Menjadi Pondok Seperti Ini Pondok Yang Masih Exist Sampai Saat Itu Banyak Belakangan Pondok Pesan Trend Itu Yang Untuk Di Tengajaran Trend Sekarang Kan Berbondong Bondong Untuk Mendirikan Pesantren Semuanya Ingin Mendirikan Pesantren Ingin Menjadi Asis Tetapi Tidak Semua Pondok Yang Kemudian Didirikan Itu Bisa Exist Dan Berlanjut Banyak Motifnya Saya Bulu Ketika Di Banjar Masih Itu Sudah Ditawarin Untuk Menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Pondoknya Sudah Ada Tapi Tidak Ada Kiai Lembaga Pendidikannya Sudah Ada Tapi Tidak Ada Pemimpin Sehingga Butuh Sosok Butuh Tokoh Yang Bisa Memimpin Dan Bisa Menakkodai Lembaga Itu Sehingga Menjadi Kiai Itu Memang Tingkatan Tingkatan Butuh Tingkatan Yang Luar Biasa Karena Dua Tadi Didukung Keilmuan Yang Mapan Dan Spiritual Yang Mapan Tidak Tidak Bisa Membangun Pesantrenya Dengan Apa Namanya Sinergi Tidak Apa Namanya Saling Saling Mematikan Ini Trages Yang Bagus Sekali Barokahnya Maulid Nabi Kucing Dapat Reski Kucingnya Dapat Reski Itulah Maulid Nabi Sehingga Untuk Bisa Menjadi Seperti Muasis Ini Dibutuhkan Proses Yang Panjang Dan Saya Yakin Dari Sini Akan Tercipta Santri-santri Yang Tadi Kemudian Keluar Dan Bisa Menutup Kiainya Muasis Dengan Dengan Bisa 20 Halaman Itu Artinya Sudah Beratus Ratus Halaman Berapa Begitu Alimnya Orang Yang Bisa Memanfaatkan Waktu Itu Sebabnya Ulama Ada Yang Menulis Buku Ki Matuz Zaman Ki Matuz Zaman Nilai Masa Abdul Fattal Abu Khadda Menulis Buku Namanya Ki Matuz Zaman Nilai Waktu Nilai Waktu Jadi Kalau Imam Nawawi Imam Nawawi Itu Adalah Ulama Yang Umurnya Tidak Panjang Umurnya Cuman 45 Tahun Beliau Ulama Yang Sejak Muda Sampai Akhir Hayatnya Jumlu Sampai Wafat Beliau Tidak Menikah Ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuda Dalam Al Ulama 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 Yang Menjomblo Sampai Akhir Hayatnya Itu Imam Nawawi Ulamanya 45 Tapi Keberkahan Hidupnya Melahirkan Sebanyak Kitab 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 Yang Sampai Sekarang Kita Belajari Kita Bisa Enggak Seperti Imam Nawawi Bisa Itu Pasti Bisa Kenapa Karena Imam Nawawi Dalam Menjalani Kehidupannya Hanya Juga Ilmu Dan Aman Ilmu Dan Aman Jadi Kesehariannya Itu Santri Itu Kesehariannya Ilmu Jadi Kalau Ada Santri Yang Jadi Disini Santrinya Malib Bola Atau Tidak Santri Milenial Santri Milenial Itu Memang Kegiatannya Harus Bervari Ada Olahraga Ada Apa Lainya Semua Yang Bisa Menggali Potensi Karena Santri Santri Itu Kalau Sudah Pulang Ke Masyarakat Itu Mesti Dan Harus Bisa Menyelesaikan Masalah Masyarakat Makanya Santri Itu Adalah Orang Yang Paling Kritis Dunia Paling Kritis Hidupnya Memang Kritis Kirimannya Telat Ketika Dikirim Misalnya 500.000 500.000 250 Untuk Bayar Utang Bulan Lalu Berarti Tinggal 250 150 Karena Merasa Baru Dapat Kiriman Dipalagi Teman-temannya Mayoran Tinggal 150 Padahal Masih Ada Tiga Minggu Untuk Untuk Menerima Kiriman Berikutnya Jadi Santri Itu Berpikir Keras Supaya Bisa Bertahan Hidup Dan Survive Itu Santri Santri Kalau Ada Tahlilan Yang Ada Berkat Yang Paling Banteng Santri Karena Santri Itu Begitu Kritis Dan Begitu Intelekt Karena Setiap Hari Berguna Dengan Keilmuan Dan Sekaligus Aman Ngaji Kemudian Langsung Praktek Diamalkan Maka Di Dalam Kehidupannya Setiap Hari Selalu Ada Bertambah Keperkatan Dan Itulah Yang Mengedakan Antara Santri Dengan Yang Tidak Santri Antara Santri Dengan Orang Yang Menuntut Ilmu Tetapi Tidak Kondo Sekolah SMA Atau Sekolah SMP Dan Seterusnya Tapi Disini Bisa Belajar Ilmu Agama Nyantri Sekaligus Bisa Belajar Ilmu Dan Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Tadi Saya Dengar Santri Santri Disini Itu Disamping Ngaji Itu Juga Kuliah Itu Artinya Belajar Di Dunia Kampus Dan Kejadian Mancing Juga Arti Melati Sabaran Melati Sabaran Menunggu Kiriman Bulan Depan Santri Selanjutnya Selanjutkan Lobby Mancing Yang lagi menunggu kiriman Semoga Lagi menunggu kiriman Segera Datang Yang Paling Kenceng Betul Betul Banyak Utang Nye Adik Adik Santri Yang Saya Menggarkan Di Kondok Santren Ini Adalah Tempat Untuk Menggali Potensi Sampai Semua Bisa Apa Saja Keluarkan Disini Yang Bisa Ngaji Sempurnakan Disini Sehingga Nanti Ketika Keluar Dari Santren Betul Betul Menjadi Orang Yang Berguna Karena Tidak Mungkin Santri Itu Tidak Berguna Di Masyarakat Tidak Mungkin Pasti Berguna Karena Orang Tua Kita Ketika Mengirim Kita Ke Kondok Pesantren Itu Semuanya Niatnya Ikhlas Sekali Ingin Anaknya Menjadi Pokok Yang Di Apa Namanya Yang Di Apa Di Hormati Masyarakat Karena Bukan Dia Anak Si Asyik Tetapi Dihormati Karena Ilmunya Makanya Saya Sangat Berharap Sekali Kalau Dihormati Di Kajian Tidak Hanya Tidak Tidak Kuning Tetapi Semua Kediatan Yang Bisa Membangkitkan Keilmuan Dan Kompetensi Kita Dalam Menyongsong Di Pasar Jepan Itulah Itulah Yang Harus Ditempat Disini Kalau Mondok Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Dengan Segala Potensi Dituarkan Disini Pasti Jadi Pasti Jadi Makanya Adik-adik Yang Mondok Disini Pasti Harus Kemanfaatkan Waktu Dengan Sebaik Baiknya Waktu Itu Cepat Sekali Saya Dulu Ingat Ketika Pertama Kali Mengijakkan Kaki Diaman Dan Bareng Akhina Ahmad Supron Ini Durasi Waktu Itu Begitu Cepat Sehingga Tidak Terasa Enak Tahun Enak Tahun Lebih Tidak Terasa Karena Kita Berjibat Dengan Keiluman Ngaji Belajar Di kampus Sehingga Waktu Begitu Cepat Tahu-tahu Mulus Dan Kemudian Bertanya Pada Diri Sendiri Sudah Tahu Apa Saya Sudah Menguasai Ilmu Apa Yang Sudah Saya Kuasai Setelah Saya Mulus Itu Yang Akan Nanti Kita Sesali Karena Kalau Menjadi Santri Menjadi Mahasiswa Menjadi Tolibur Ilm Yang Tidak Punya Planning Maka Saya Pastikan Nanti Di Akhir Pasti Agung Desa Santri Itu Mesti Harus Punya Planning Punya Plan Punya Rancangan Tahun Ini Ilmu Apa Yang Mesti Saya Kuasai Itu Santri Tahun Depan Ilmu Apa Yang Mesti Saya Kuasai Buku Apa Yang Mesti Saya Baca Ilmu Apa Yang Mesti Saya Perjalan Itu Santri Harus Seperti Kalau Santri Sudah Punya Motivasi Yang Besar Untuk Membangkitkan Kedalaman Keilmuannya Maka Pasti Dan Dijamin Keluar Dari Pondok Ini Dengan Segala Kemampuan Dan Kompetensinya Pasti Dimanapun Dia Berada Pasti Berguna Di Masyarakat Makanya Warisan Nabi Itu Ilmu Yang Pertama Dan Ilmu Itu Harus Bersana Ilmu Itu Harus Bersana Tidak Cukup Kita Belajar Ilmu Hanya Membuka HP Dan Bertanya Kepada Sheikh Google Tidak Karena Kita Semuanya Ilmu Sudah Bisa Kita Akses Di Internet Sekarang Hari Selama Kita Punya Kuota Punya Jata Internet Bisa Mengakses Apapun Melalui HP Tetapi Kita Tidak Punya Sanat Makanya Kita Perlu Talat Sanat Keilmuan Itu Penting Dan Itulah Yang Menjadikan Tradisi Dan Kultur Pesantan Itu Tetap Eksis Sampai Saat Itu Tradisi Sanat Makanya Kiai-kiai Dulu kan Sering Ijazah Memberikan Ijazah Keilmuan Memberikan Pengakuan Bahwa Ilmu Ini Sudah Saya Tularkan Sudah Saya Ajarkan Dan Saya Ijazah Sehingga Kalian Bisa Menularkan Kepada Yang Lain Itu Namanya Sanat Dan Tradisi Itu Yang Membedakan Antara Umat Islam Dengan Non-Muslim Di Barat Bapak Ibu Sekalian Keilmuan Dan Ilmu Pengetahuan Itu Sangat Maju Teknologi Luar Biasa Tetapi Tidak Punya Tradisi Sanat Seperti Di Dalam Islam Sehingga Islam Itu Punya Banyak Keistimuan Karena Salah Satunya Tradisi Sanat Alati Pertemuan Murid Dan Guru Bertahap Buka Dengan Syekh Dan Murid Itu Memberikan Nur Memberikan Siraman Rahasia Yang Tidak Dijumpai Dengan Kita Belajar Melalui Youtube Kita Yang Hanya Menda Ramah Melalui Youtube Informasinya Bisa Sampai Keteringat Kita Tetapi Tidak Mendapatkan Nur Tidak Mendapatkan Cahaya Pancaran Rahasia Yang Dimiliki Oleh Seorang Guru Dan Itulah Manfaat Pertemuan Kita Dengan Para Guru Para Kiai Para Para Asis Sehingga Duda Seringkali Meminta Berkat Untuk Berhadapan Saja Dengan Ulang Dulu Ada Salah Satu Doktor Dari Madinah Sudah Nganjar Di Jamiah Islam Di Madinah Ketika Mendengar Mbak Maimur Haji Pada Tahun 2005 Kemudian Dia Datang Soan Kepada Mbak Maimur Apa Yang Diminta Oleh Doktor Yang Sudah Mengajar Di Jamiah Islam Dia Hanya Soan Kemudian Berkata Kepada Mbak Maimur Tolong Pandang Saya Lihat Wajah Saya Supaya Saya Mendapatkan Luh Mendapatkan Rahasia Dan Sir Yang Ada Di Dalam Mbak Maimur Itulah Pertemuan Antara Ulama Dengan Murid Ulama Dengan Murid Itu Selalu Ada Keterkaitan Nur Itulah Yang Kita Jangan Karena Dari Situ Keperkaan Kita Dapatkan Kalau Kita Sudah Dekat Dengan Kiai Dekat Dengan Orang Orang Yang Soleh Orang Orang Yang Punya Nilai Dekat Dengan Allah Maka Kita Akan Ketularan Dekat Makanya Kita Sering Seorang Kepada Kiai Kepada Ulama Minta Dua Minta Berkanya Itu Dalam Rangka Itu Sebenarnya Yang Itu Tidak Di Tidak Di Dimiliki Oleh Orang-orang Yang Dianggap Intelektual Bulan Bapak Ibu Sekalian Ketika Itu Dibanding Ke Lipsch University Di Jerman Disana Ada Fakultas Yang Fakultas Itu Salah Satu Mata Bulianya Itu Ada Usul Fiki Ada Fiki Ada Bahasa Arab Tetapi Yang Mengajar Itu Semuanya Memuslim Dan Mereka Fasih Untuk Bisa Mengajarkan Ilmu-ilmu Itu Tetapi Mereka Bukan Muslim Bukan Muslim Karena Mereka Mendalami Ilmu Islam Ya Sekitar Mendalami Bukan Untuk Diakin Bukan Untuk Diimani Bahasa Arab Bahasa Bagus Sekali Bahkan Sekarang Ada Satu Buku Dan Orang Indonesia Belajar Bahasa Arab Itu Sudah Qiblat Bukan Saudi Lagi Bukan Mesir Lagi Tapi Qiblat Lipsch University Di Jerman Ada Satu Profesor Namanya Prof Sul Itu Menulis Satu Buku Bahasa Arab Yang Buku Itu Sudah Dikaji Dan Dipraktikan Di 40 Negara Dan Dinyatakan Berhasil Karena Buku Itu Diterjumatkan Dan Dikunakan Di Perbagai Lembaga Di Tingkat Internasional Sehingga Belakangan Umin Sendiri Itu Menggunakan Buku Itu Jadi Qiblat Belajar Bahasa Arab Saja Kita Sudah Ke Eropa Bukan Ke Timur Tengah Makanya Ini Adalah Pergeseran Yang Luar Biasa Pergeseran Yang Luar Biasa Sekali Lagi Bahwa Disini Proses Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Memperjalan Keilmuan Yang Menjadi Wasiat Dan Warisan Itu Yang Pertama Ilmu Yang Kedua Warisan Nabi Yang Kedua Itu Bukan Harta Bukan Kekayaan Bukan Yang Lainnya Tetapi Hal Berlaku Kalau Tadi Ilmu Itu Didapatkan Bid Dirosa Wad Nabi Tapi Kalau Hal Berlaku Itu Didapatkan Melalui Bisuluk Bisuluk Wasuhbah Bisuluk Dengan Suhbah Apa itu Suluk Suluk Itu Adalah Aktifitas Kita Setiap Hari Yang Mencerminkan Terhadap Akhlak Akhlak Yang Islam Makanya Kalau berbicara Tentang Akhlaknya Nabi Itu Tidak Selesai Semalaman Saya 2015 Itu Menulis Buku Judulnya Agar Di Surga Bersama Nabi Itu Buku Yang Yang Kesebelas Saya Bulan Juli Yang Kemarin Saya Menulis Buku Judulnya Berdamai Dengan Semesta Bulan Juli Yang Yang Lama Bulan November Itu Atau Terbit Buku Saya Yang Baru Judulnya Islam Teduh Islam Teduh Di Dalam Buku Saya Yang Saya Tulis Lima Tahun Yang Lalu Itu Berbicara Tentang Akhlak Nabi Dan Tidak Selesai Kita Bahas Malam Salah Satu Akhlak Nabi Yang Musti Dan Harus Kita Contoh Dan Mungkin Ini Tidak Mudah Karena Nabi Itu Adalah Sosok Yang Paling Dan Pandai Untuk Bisa Menyenangkan Kepada Semua Yang Bertemu Dengan Nabi Itu Nabi Setiap Orang Yang Bertemu Dengan Nabi Pasti Pasti Akan Bahagia Bahkan Orang Yang Susah Kalau Sudah Ketemu Dan Bertatak Muka Dengan Nabi Selesai Masalah Itu Nabi Sehingga Kalau Masalah Masalah Kehidupan Sahabat Yang Kemudian Diaturkan Ke Nabi Majelis Naklim Yang Yang Dibuat Dan Dihadiri Oleh Nabi Para Sahabat Yang Setiap Hari Bersama Nabi Itu Selalu Diberikan Kebahagiaan Karena Bertemu Dengan Nabi Sehingga Nabi Itu Adalah Sosok Yang Paling Suka Dan Selalu Memberikan Kesenangan Kepada Orang Yang Dikumi Itu Kesan Pertama Itu Sebabnya Ketika Ada Tamu Dari To'if To'if Itu Adalah Daerah Dimana Ketika Nabi Datang Dan Dilempari Baru Sampai Berdaradan Tetapi Apa Nabi Doanya Nabi Tidak Memaksa Dan Malah Memberikan Doa Yang Tidak Baik Kepada Kau To'if Tetapi Nabi Meminta Kepada Malaikat Jangan Biarkan Karena Mereka Tidak Tau Saya Berharap Dari To'if Ini Nanti Akan Muncul Generasi Yang Cinta Kepada Islam Dan Betul Ketika Nabi Dan Islam Sudah Mapan Datanglah Tamu Itu Kepada Nabi Dari Kalangan Yang Berasal Dari Negeri Ta'if Orang Yang Datang Dari Ta'if Itu Ketika Mendengar Tentang Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sampai Pada Dalamnya Nabi Maka Dalam Riwayat Itu Dikatakan Semuanya Yang Apa Namanya Yang Ikut Dalam Rombongan Itu Karena Sudah Bertemu Dan Apa Namanya Bertatap Muka Langsung Dengan Nabi Seakan Seakan Agar Hidupnya Ini Tidak Punya Masalah Sedikit Selesai Urusan Semuanya Karena Hanya Bertemu Dengan Nabi Itulah Keistihawaan Nabi Nabi Itu Kita Tidak Pernah Bertemu Tidak Pernah Bertemu Karena Memang Masalah Kan Jauh Sekali Dengan Kita Mimpi Saya Tidak Tahu Mungkin Bapak Ibu Sekalian Ada Yang Pernah Mimpi Nabi Ada Yang Pernah Mimpi Nabi Sandri Sandri Ada Mimpi Dengan Nabi Ingin Mimpi Dengan Nabi Ingin Atau Tidak Berapa Kali Sehari Bersolawat Kepada Nabi Berapa Kali Bersolawat Kepada Nabi Bapak Ibu Sekalian Tidak Mungkin Bisa Sampai Mimpi Kepada Nabi Kalau Tidak Ada Nabi Itu Di Dalam Hati Kita Itu Sebenarnya Setiap Hari Setiap Hari Sudah Sering Kalit Dan Bahkan Secara Tidak Sadar Kita Itu Sudah Meneladani Nabi Dan Selalu Menjalankan Sunan Nabi Tetapi Apa Yang Kurang Kita Makan Pakai Tangan Kanan Atau Kiri Kanan Dan Itu Sunan Nabi Kita Pakai Sandal Pakai Kaki Kanan Atau Kiri Kanan Banyak Ajaran Nabi Sunan Nabi Sudah Kita Kerjakan Tetapi Apa Yang Kurang Yang Kurang Itu Adalah Istihdorun Nabi Yang Kurang Adalah Kita Belum Menghadirkan Nabi Dalam Setiap Amalan Yang Itu Sunan Dari Nabi Kita Kita Masuk Hamah Ke Toilet Kaki Kiri Atau Kanan Masuk Toilet Kaki Kiri Dan Itu Sudah Biasa Kita Lakukan Keluar Toilet Kaki Kanan Dan Itu Mudah Sekali Kita Lakukan Itu Semuanya Sunan Tetapi Apakah Ketika Kita Melakukan Sunan Itu Ada Nabi Di Dalam Hati Kita Itu Yang Kita Pertanyakan Sudah Atau Belum Dan Jawaban Itu Hanya Kita Yang Bisa Menjawab Masing Masing Dari Kita Yang Bisa Menjawab Ketika Belum Maka Itu Wajah Karena Kedekatan Kita Dengan Nabi Itu Masih Sangat Jauh Sekarang Kenapa Kita Tidak Cinta Kepada Nabi Tidak Bisa Menghadirkan Nabi Di Dalam Hati Kita Banyak Sebabnya Tahun 2005 Tahun 2005 Bapak Ibu Sekalian Ingat Muncul Karikatur Nabi Ingat Tidak Karikatur Nabi Yang Dimuat Di Salah Satu Media Di Denmark Kemudian Bikin Keger Seampir Dunia Semuanya Mengkritik Karena Nabi Digambar Nabi Digambar Saja Umat Islam Semuanya Seluruh Dunia Marah Umat Islam Semuanya Mengecang Karena Nabi Muhammad Digambar Karena Pasti Hasil Gambar Itu Tidak Akan Bisa Merepresentasikan Mengilustrasikan Menggambarkan Sosok Nabi Yang Begitu Semuanya Sehingga Semuanya Malah Kenapa Karikatur Itu Muncul Karena Mereka Tidak Tahu Siapa Itu Nabi Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Bapak Ibu Sekalian Adik-adik Mahasiswa Mahasiswi Adik-adik Santri Putra Dan Putri Membaca Satu Buku Yang Ditulis oleh Karim Armstrong Yang Pengantarnya Ditulis oleh Montgomery Meri Itu Disebutkan Disitu Bahwa Nabi Nabi Itu Digambarkan Di Barat Adalah Sosok Yang Paling Menyerahkan Jadi Kalau Ada Anak Kecil Kemudian Mainannya Ilang Itu Orang Tuanya Pasti Bilang Yang Mengambil Itu Adalah Muhammad Sehingga Sejak Kecil Anak-anak Yang Didik Di Eropa Sejak Kecil Sudah Diajak Benci Kepada Nabi Sehingga Kemudian Tidak Heran Ketika Dewasa Kemudian Mencaji Magik Nabi Kita Muhammad Kenapa Karena Mereka Tidak Kenal Siapa Nabi Karena Mereka Tidak Tahu Siapa Sosok Nabi Ketika Digambar Karikaturnya Semua Umat Islam Marah Tetapi Karikatur Itu Ada Himmahnya Ternyata Dengan Karikatur Setelah 2005 Orang Kemudian Yang Di Eropa Semua Mencari Tahu Siapa Sosok Nabi Mencari Tahu Siapa Si Sesungguhnya Muhammad Siapa Sesungguhnya Sosok Yang Diidolakan Oleh Umat Islam Yang Digambar Saja Marah Akhirnya Mereka Mencari Mencari Tahu Membaca Buku Mencari Informasi Dan Pada Saat Itu Lombang Orang Berkondong Islam Setelah Mencari Tahu Siapa Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Ternyata Tahu Saja Itu Tidak Cukup Bapak Ibu Sekalian Tahu Nabi Saja Itu Tidak Cukup Karena Tahu Kenal Itu Hanya Orientasinya Akan Tetapi Cinta Membangkitkan Cinta Itu Orientasinya Adalah Hat Sehingga Sekejar Tahu Saja Itu Tidak Cukup Istihdoru Nabi Bisunah Menghadirkan Sosok Nabi Di Dalam Hati Kita Sehingga Hidup Di Dalam Hati Kita Selam Maka Dibutukan Kedekatan Dan Penghayatan Yang Sangat Dan Penghayatan Itu Dilandasi Dengan Kecintaan Kapan Cinta Itu Muncur Kata Kepatah Arab Orang Yang Cinta Pasti Banyak Menyebutnya Orang Yang Sedang Kasmaran Itu Pasti Disebut Namanya Bahkan Kalau Disebut Namanya Itu Pasti Trenyong Kayak Onslet Kayak Langsung Connect Makanya Ketika Nabi Kemudian Disebut Namanya Dan Kita Mengucapkan Salam Itu Ada Konektivitas Nyambung Ada Sinyal Berarti Kita Dengan Nabi Nyambung Dan Kalau Kita Dengan Nabi Sudah Nyambung Berarti Tingkat Kedekatan Kita Kehidupan Nabi Yang Ada Di Dalam Hati Kita Berarti Sudah Mulai Terkoneksi Nah Ini Santri Santri Mesti Melatih Santri Santri Mesti Harus Melatih Kalau Perlu Harus Ada Paksaan Supaya Santri Banyak Membaca Salawat Dan Ada Nabi Di Dalam Hati Kita Masih Kenapa Karena Di Jaman Sekarang Ini Era Milenial Generasi Milenial Ini Kalau Ditanya Siapa Idolanya Itu Tidak Banyak Yang Mengatakan Idula Sair Nabi Atau Paling Kiai Sayang Misalnya Itu Tidak Banyak Yang Yang Menjadi Idula Sekarang Itu Bukan Itu Panutan Di Era Milenial Itu Bukan Kiai Bukan Nabi Apalagi Tetapi Macem Macem Artis Pemain Bola Pemain Basket Macem Macem Kayak Hidupnya Potongan Rambutnya Semirannya Semuanya Disuaikan Karena Idula Karena Idula Konektivitas Kita Dengan Nabi Tersambungnya Hati Kita Dengan Nabi Itu Akan Menentukan Kehadiran Nabi Dalam Setiap Kehidupan Kita Nabi Itu Kalau Sudah Ada Di Dalam Hati Kita Maka Sesungguhnya Urusan Selesai Karena Kita Berharap Bahwa Nabi Itulah Yang Menjadi Panutan Dan Menjadi Gerak Gerik Kita Dalam Kehidupan Kita Seharian Mau Makan Nyonto Nabi Mau Tidur Nyonto Tidurnya Nabi Bermuamalan Dengan Sanak Tetangga Saudara Seperti Nabi Sehingga Semu Kehidupannya Seperti Nabi Maka Itu Pasti Bukan Asumsi Lagi Pasti Dia Akan Mendapatkan Syafah Nabi Kelak Dari Akhir Karena Kedekatan Dengan Nabi Dibarengi Dengan Tindakan Amalia Dan Sunnah Nabi Yang Dilaksanakan Maka Dua-duanya Akan Dapat Ilmu Dia Dapat Amal Maka Warisan Nabi Yang Dua Ini Maka Harus Dimiliki Oleh Kita Semua Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Semoga Kita Semuanya Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Ini Menjadi Warisan Utama Nabi Dan Bisa Mengamalkannya Kalau Sudah Mendapatkan Ilmu Tetapi Tidak Di Amalkan Ini Musibah Yang Musibah Karena Orang Yang Alim Orang Yang Berilmu Itu Tanggungjawabnya Besar Sekali Tanggungjawabnya Besar Sekali Di Hadapan Allah Sehingga Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Diamalkan Itulah Yang Akan Membuahkan Hasil Kalau Tahu Fadilahnya Solat Maka Dikerjakan Solat Itu Tahu Ilmunya Dan Dapat Fadilahnya Kemudian Amalnya Dapat Keberkahannya Dapat Keselamatannya Dapat Semuanya Selamat Maka Sesungguhnya Memperingati Maulid Nabi Yang Musiman Ini Memperingati Nabi Yang Musiman Tiap Tahun Ini Akan Menjadi Motivasi Dan Besok Besok Yang Mungkin Hari-hari Kita Belum Bersolawat Kepada Nabi Maka Besok Sudah Dimulai Komitmen Itu Mulai Dari 100 200 300 400 Dan Seterusnya Tidak Ada Patas Kalau Sudah Salawat Itu Terus Ada Di Dalam Bipir Kita Lisan Kita Basah Dengan Salawat Kepada Nabi Maka Pasti Bukan Asumsi Lagi Pasti Hidup Kita Akan Tertata Hidup Kita Akan Lancar Semua Masalah Pasti Menjadi Itu Salawat Nabi Salawat Nabi Itu Kan Gampang Yang Petani Tiap Hari Pulang Pergi Ke Sawa Perjalanan Menuju Sawa Itu Bisa Salawat Yang Mahasiswa Perjalanan Dari Kondok Pesantren Kampus Bersolawat Sampai Kampus Itu Bisa 100 Bisa 100 Yang Di Kondok Juga Seperti Itu Jadi Salawat Itu Adalah Ungkapan Rasa Rasa Keinginan Kita Untuk Dekat Kepada Nabi Dengan Ucapan Yang Sangat Buda Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa La Alihi Was Abdi Azma'in Redaksinya Macem-macem Ada Yang Disinggapi Allahumma Salli Ala Muhammad Allahumma Salli Ala Muhammad Dan Seterusnya Dan Itu Bisa Kita Lakukan Fabilahnya Besar Kemudian Mudah Dikerjakan Akan Memberikan Kita Kemudahan Maka Melalui Peringatan Nabi Mesti Besok Kita Mesti Besok Bisa Mencoba Dan Memulai Kalau Dulu Sebelum Ada Peringatan Ini Lupa Bahwa Solawat Itu Penting Dan Mesti Kita Bisa Maka Mula Besok Satu Dua Tiga Sepuluh Dua Puluh Seratus Mulai Terus Dibasahkan Lisan Lisan Kita Ini Dengan Bersolawat Kepada Santri Saya Pesan Kepada Santri Kalau Santri Tidak Bisa Bersolawat Kepada Nabi Tiap Hari Minimal 300 Bukan Santri Kalau Santri Tidak Bisa Bersolawat Kepada Nabi Minimal 300 Bukan Santri Karena Kita Diberi Waktu 24 Jam Padahal Kalau Kita Hitung Bersolawat 300 Itu Tidak Sampai Satu Jam Bapak Ibu Surah Tidak Sampai Dan Itu Bisa Kita Kerjakan Bisa Kita Ucapkan Dimanapun Kita Berada Kecuali Tempat Tempat Yang Terlalu Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Warisan Yang Dua Ini Ilmu Dan Hal Nabi Inilah Yang Musti Kita Pegah Inilah Yang Musti Kita Lestarikan Inilah Yang Musti Kita Tularkan Kepada Anak Jujuh Kita Karena Kita Tidak Bisa Menularkan Dan Tidak Bisa Memalaskan Harta Bunda Harta Bunda Itu Kalau Diwariskan Selesai Harta Bunda Itu Kalau Diwariskan Bisa Bikin Masalah Tetapi Kalau Yang Diwariskan Ilmu Akan Mendatangkan Harta Bunda Yang Diwariskan Itu Adalah Amal Kebaikan Maka Akan Mendatangkan Keberkahan Dalam Hidup Dan Itu Yang Akan Menjadi Bekal Kita Ketika Nanti Kita Berhadapan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Dengan Bekal Dua Ini Ilmu Dan Amal Dan Akhidat Nabi Yang Bisa Menuntun Kita Yang Kita Tidak Tau Kapan Sampai Kapan Hidup Ini Bukan Bukan Berarti Yang Tua Akan Mendambi Kita Tidak Karena Tidak Ada Jaminan Juga Banyak Orang Mati Duluan Yang Lebih Mudah Yang Lebih Mudah Mati Duluan Banyak Sekali Yang Mati Tanpa Sebab Juga Banyak Sekali Makanya Kita Tidak Ada Jaminan Detik Ini Satu Jam Kemudian Tidak Ada Jaminan Bahwa Kita Masih Ada Itu Sebabnya Detik Demi Detik Kalau Kita Manfaatkan Dengan Solawat Kepada Api Dan Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Miliki Melalui Masri Staling Yang Ada Seperti Pondok Santai Ini Maka Sesungguhnya Itu Adalah Keberkahan Dalam Hidup Yang Tidak Bisa Dinilai Dengan Harta Benda Yang Itu Bisa Bisa Apa Namanya Hancur Dan Lenyap Dunia Ini Tapi Dengan Ilmu Kita Bisa Mulia Bekal Ilmu Kita Bisa Terhormat Tidak Hanya Di Dunia Dengan Ilmu Kita Bisa Mulia Di Hadapan Allah Dan Kita Bisa Bertemu Dengan Rasulullah Dengan Bangga Bahwa Apa Yang Sudah Diwariskan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Kita Tularkan Kepada Generasi Kita Dan Sudah Dipelajari Oleh Anak Kita Itulah Yang Menjadi Bekal Kita Untuk Bisa Bertemu Dengan Allah Dan Bertemu Dengan Rasulullah Sehingga Kita Berharap Betul Mendapatkan Syafaat Dari Kanjeng Nabi Muhammad Assalamuala Bapak 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 Saya Hormati Mohon Maaf Pertemuan Ini Semoga Tidak Yang Terakhir Karena Saya Sangat Bahagia Sekali Ketika Masuk Pondok Pesantara Ini Saya Berharap Betul Dari Pondok Pesantara Ini Muncul Kadir-kadir Tokoh Dari Santri Ulama Intelectual Pemikir Yang Bisa Melanjutkan Apa Namanya Cita-cita Pendiri Pondok Melanjutkan Cita-cita Muasis Pondok Pesantara Ini Sehingga Santri Yang Membanggakan Adalah Ketika Nanti Bertemu Dengan Kiai Bertemu Dengan Muasis Pondok Ini Ketika Nanti Di akhirat Kita Bertemu Maka Kiai Akan Bangga Ternyata Santri Melaksanakan Dan Menunaikan Dua Warisan Yaitu Ilmu Dan Amal Serta Akhlak Yang Di Waris Kapolina Dan Saya Berharap Putul Santri-santri Di Sini Akan Mendapatkan Keberkahan Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Mendapatkan Futur Mendapatkan Ilmu Yang Dengan Ilfunya Dia Bisa Menyongsong Masa Depan Yang Lebih Jatah Dia Akan Menjadi Generasi Yang Hebat Karena Keberkahan Pondok Pusantran Ini Karena Keberkahan Ulama Asis Yang Mendirikan Pondok Pusantran Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Adik Adik Santriwan Santriwati Yang Saya Banggarkan Saya Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Dan Saya Mohon Maaf Karena Tidak Bisa Menyampaikan Dengan Bahasa Yang Halus Tidak Bisa Menyampaikan Dengan Bahasa Jawa Yang Harus Terkenal Dengan Orang Yang Halus Sekali Saya Bahasanya Sudah Terkontaminasi Bapak Ibu Sekalian Pindah Pindah Daerah Itu Akhirnya Bahasa Jawa Bahasa Jawa Yang Moko Yang Sangat Kasah Sehingga Saya Lebih Terbiasa Bahasa Indonesia Saya Pindah Ke Batam Akhirnya Bisa Bahasa Ipin Ipin Bahasa Melayu Pindah Ke Banjar Kemudian Saya Bisa Bahasa Banjar Dan Mendapat Istri Orang Banjar Pindah Pindah Ke Makasar Akhirnya Bisa Bahasa Mungkin Meskipun Sedikit Pindah Ke Surabaya Akhirnya Bisa Bahasa Jawa Suraboyuan Yang Isinya Cuman Misu Misu Yang Kasar Sekali Pindah Ke Jawa Ini Saya Sudah Mulai Adaptasi Mulai Adaptasi Bahasa Jawa Lagi Jadi Mohon Maaf Sekali Saya Tidak Bisa Menyampaikan Dengan Bahasa Jawa Yang Baik Dengan Bahasa Jawa Yang Sopan Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Semoga Itu Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Rasa Takdir Saya Kepada Bapak Ibu Sekalian Para Senior Asatid Yang Ada Di Pondak Usantren Ini Dan Santriwan Santriwati Yang Membanggakan Sehingga Kita Semua Berharap Dengan Kehadiran Bapak Ibu Sekali Ini Kelak Kita Selalu Mendapatkan Maunah Mendapatkan Berkah Mendapatkan Jaya Dan Dari Situ Kita Akan Menjadi Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Oleh Nabi Kelak Kita Dibanggarkan Dengan Syafaat Allah Amin Kita Akhiri Dengan Doa Semoga Pertemuan Malam Ini Membawa Keperkaan Bagi Kita Semua Yang Masalah Malam Hari ini Pulang Masalahnya Selesai Amin Yang Urusannya Kemarin Susah Setelah Peringatan Maulid Nabi Ini Semuanya Menjadi Mudah Dan Lancar Amin Yang Susah Dalam Mendapatkan Rizki Dengan Peringatan Maulid Nabi Semoga Rizkin Semakin Dilanjar Yang Bulu Belum Punya Pacar Dan Cawin Amin 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 Saatnya Mencari Calon Istri Bagaimana Supaya Kita Menjadi Santri Yang Berkualitas Tidak Ada Santri Wanti Yang Tidak Mencari Santri Yang Berkualitas Jadi Kalau Jadi Sosok Santri Yang Idola Maka Kunci Harus Berilmu Ada Nabi Niyah Waktul Niyah Dinshaliha Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim